Bulan Ramadhan identik dengan bulan Al-Quran Karena memang Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadhan Jadi memang Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadr Malam yang diberkahi oleh Allah Dan itu adanya di bulan suci Ramadhan Karena itu bulan Ramadhan identik dengan bulan Al-Quran Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya Memang minimal yang kita lakukan di bulan Ramadhan Adalah kita tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya Walaupun kita tidak membaca artinya Atau kita tidak faham maksudnya Tidak mengerti tafsirnya Kita membaca saja itu sudah pahalanya luar biasa Dalam hadith dikatakan Barang siapa membaca satu ayat saja pada bulan ini Pada bulan Al-Quran maksudnya Membaca satu ayat itu sama seperti dia membaca satu surah Jadi begitu besarnya Pahala yang dijanjikan orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadhan Tetapi tentu kita ingin bukan sekedar membacanya saja Kita juga punya waktu untuk memahami maksud dari ayat-ayat tersebut Nah apalagi suasana dimana kita banyak di rumah Suasana dimana kita banyak di rumah Buka-buka lah Al-Quran Buka-buka lah terjemahannya Buka-buka lah tafsirnya Buka-buka lah buku-buku yang mungkin kita punya di rumah Dan kita baca maksud-maksud daripada firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Kalau memang kita bisa baca semuanya Alhamdulillah Nggak bisa baca kita targetkan Ambil surah-surah yang pendek-pendek saja Misalnya juz amma Amma yata sa'alun sampai qula'udhu berabbin nas Itu surahnya pendek-pendek Anda baca setiap surah yang pendek itu terjemahannya dan tafsirnya Kalau bisa baca tafsirnya bahasa Arab Alhamdulillah nggak bisa baca Indonesia Atau mungkin Anda paling tidak buka Youtube Dengar tafsir-tafsir Al-Quran Mungkin Ustaz Quraish Shihab punya terjemahan tafsir Al-Quran Yang memang sangat mencerahkan Bagi orang-orang yang ingin meneliti dan mengetahui lebih lanjut Makna daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut Nah jadi saya pikir jangan hanya kita batasi arti Membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini hanya khusus untuk menghatapkan Atau membaca saja Kita harus memberikan yang lebih Jadi sekedar membaca kita juga berusaha untuk memahami Isi kandungan Al-Quran Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang tidak pernah habis-habis ilmu yang ada di dalamnya Semakin kita gali semakin dalam lagi ilmu yang dia berikan kepada kita Semakin kita teliti semakin dalam lagi maksud tujuan Karena itu kenapa buku tafsir banyak sekali pendapat ulama banyak sekali Dan setiap kali kita membacanya seringkali menambah ilmu dan uwasan kita Juga menambah keyakinan kita kepada Allah SWT Juga menambah keyakinan kita